musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di kota herara channel teman-teman seperti biasa akhirnya aku kembali lagi bersama kalian bersama kalian di tutorial ya di video tutorial karena udah kemarin ya eh kemarin sama tadi pokoknya pokoknya 2 hari kemarin ini aku bikin video muncul tuh mukanya tapi karena apa ya aku masih masih tetap harus belajar kalau bikin video langsung depan kamera ngomong depan kamera kayak malu sendiri gitu aku belum terlalu pede banget jadi akhirnya aku kembalikan lagi ke tutorial dan di video kali ini tidak seperti biasanya seputar lajada dan lajada kali ini aku akan membahas dulu tentang seputar youtube aku ya untuk nambahin referensi tentang seputar youtube teman-teman nah untuk teman-teman semuanya yang pemula seperti aku yang mungkin baru aja dimonetisasi kalau kita baru aja dimonetisasi kita masih kebingungan ya teman-teman gimana sih cara kita memasang iklan di video youtube kita gitu biar bisa mendapatkan 10 dolar pertama untuk kita bisa request pin gitu kan teman-teman nah buat teman-teman semuanya pokoknya yang baru mampu di channel aku dan yang udah selalu setia di channel aku makasih ya dan buat kalian yang baru mampu di channel aku jangan lupa support dan dukungannya dengan cara like subscribe and comment dan buat yang udah selalu setia jangan lupa di share semua video aku apapun itu ke semua media sosial kalian dan yang mungkin ada teman-teman kalian yang lagi membutuhkan informasi ini silahkan kalian bagikan informasi aku ini oke nah selanjutnya kita langsung aja jadi sebenernya teman-teman kita memasang ikan itu bisa dari youtube studio bisa langsung juga dari chrome maksudnya dari browser kalau kalian misalnya biasanya kita langsung aja klik di browser ya eh di browser dulu apa youtube studio dulu ya eh dari browser aja ini udah aku udah ketalang ya aku biasanya dari chrome jadi langsung aja kita klik di chrome kalau misalnya maksudnya dari youtube studio itu kita bisa tapi kita tidak bisa terlalu rinci seperti dari chrome gitu jadi kita hanya cuma bisa ngeklik iklan display tidak bisa apa ya teman-teman tidak bisa ini aku balikin dulu ke dashboard ya teman-teman tidak bisa ngeklik iklan mid row yang kita biasanya menaruh iklan di tengah-tengah-tengah-tengah gitu ya teman-teman biasanya kan kita menaruh iklan untuk yang tengah-tengah nah ini tampilan nanti dulu ya teman-teman nah ini tampilan dashboard aku nah begini ya teman-teman nah selanjutnya pokoknya untuk teman-teman yang udah terbiasa membuka misinya browser untuk chrome ataupun apapun pasti kan udah gak asing lagi seperti ini jadi kayaknya udah gak harus di pokoknya karena emang aku udah biasa membuka chrome terus youtube studio-nya tulisan si youtube studio-nya udah ada jadi langsung tinggal klik aja gitu nah ini tampilannya seperti ini lalu selanjutnya kita cari video kita di bagian video video mana sih yang mau kita aktifin monetisasinya kita memberikan iklan gitu nah ini untuk apa ya namanya untuk memberikan iklan semuanya ini sama nih video yang paling atas karena untuk video yang bawah-bawah udah aku aktifkan semua nih teman-teman untuk video yang paling atas ini karena aku belum tayang nanti di premiere nanti jangan lupa jam 7 ya ya pokoknya belum di apa namanya belum aku public kalau aku udah public video ini berarti video yang ini yang premiere yang ini udah di luar public publish nih ya teman-teman nah intinya seperti ini untuk kita memasang iklan nah kenapa ini jadi seperti ini ini pokoknya seperti ini ya nah kita turunin dulu nah ini video yang paling atas ini dolarnya belum hijau dolarnya masih biru nih masih begini ya teman-teman nih nih yang ini dolarnya masih ada garisnya non aktif jadi akan kita aktifkan langsung aja kita klik disini di videonya seperti ini ini kan kalau untuk icon pencil itu untuk kita mengaktifkan yang lainnya misalnya teman-teman udah biasa ya nah aku sedikit bahas aja untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu paham nah kalau untuk icon pencil kan kita untuk misalnya ngisi ini yang mengedit yang ini ya layar akhir iklan tuh ataupun misalnya yang lain-lainnya mau apa namanya untuk upload thumbnail ataupun bikin deskripsi gitu ya teman-teman kita balikin lagi ke semula nah untuk mengaktifkan monetisasi atau iklan kita kliknya kita klik lagi disini kita kliknya yang icon dollar yang S ini ya kita klik aja langsung disitu teman-teman nah ada tulisan monetisasi seperti ini ya teman-teman ada tulisan monetisasi ini sinyalnya lagi cantik kita tungguin dulu sampai dia nanti kebuka nah maka akan muncul seperti ini muncul lah dia seperti ini monetisasi non aktif karena ini belum diaktifkan langsung aja kita klik disini ya nah sekarang kita klik diaktif nah maka aktif lalu klik selesai nah selanjutnya nah di bagian ini ini ada beberapa iklan ada iklan overlay iklan display kartu bersponsor iklan video dapat dilewati iklan video yang video yang dapat dilewati yang tidak dapat dilewati dan dapat dilewati ini misalnya kalau misalnya itu kan seperti ini nih nah kayak gitu kosong jadi kita klik-klik aja seperti ini jadi pokoknya semua iklannya biarin kita munculin aja nah selanjutnya nah disini kan sebelum video putar udah oke terus sebelum selama video diputar jadi iklan di tengah-tengah yang mid roll ya ini yang terakhir setelah video diputar itu post roll jadi kalau misalnya iklannya itu di atas kalau dulu itu kan 10 menit kalau sekarang alhamdulillah ya teman-teman di atas 8 menit kita udah bisa memasang iklan mid roll atau iklan yang ada di tengah-tengah jadi nah perbedaan untuk di youtube studio ini kita kalau di youtube studio hanya bisa mengaktifkan yang ini aja nih teman-teman iklan display overlay kartu bersponsor yang ini yang centang-centangnya aja iklan video yang tidak dapat dilewati dan iklan video yang dapat dilewati kita hanya bisa mengaktifkan itu aja nah untuk iklan mid roll iklan mid roll yang video iklan mid roll yang selama video diputar nah kita bisa men-settingnya hanya bisa men-settingnya melalui browser nah makanya seperti ini ya teman-teman jadi ini biar langsung aja jadi kita langsung centang aja disini terus kita klik yang kelola mid roll nah kalau misalnya iklan video kita udah memenuhi saat maksudnya udah lebih dari 8 menit pasti disininya tulisannya biru kalau misalnya iklannya itu videonya kita itu kurang dari 8 menit tidak bisa ditampilkan iklan di tengah-tengah ini tulisannya tidak biru tapi hitam ya teman-teman berarti kita tidak bisa memasang iklan di tengah-tengah atau mid roll hanya bisa memasang iklan overlay bersponsor iklan yang dapat dilewati pokoknya selain iklan yang di tengah-tengah gitu selanjutnya langsung kita klik yang kelola mid roll yang ini nah seperti ini tampilannya seperti ini ya teman-teman aduh aku ciutin dulu nah aku ciutin dulu jadi video aku itu durasinya 9 menit 52 detik gitu makanya aku bisa menempatkan iklan mid roll gitu ya teman-teman nah selanjutnya disini juga ada bacaannya kalian bisa lihat sendiri bisa baca sendiri ini aku gedein bisa gak ya jadi jika anda memilih untuk mendapatkan jeda iklan secara manual jadi kita ini kalau misalnya naruh iklan yaudah langsung aku iniin dulu ya nah intinya kan seperti ini aku di 0-0 di pertama aku kasih iklan dulu deh jeda iklan nah disini biasanya kan jadinya iklan di pertama lalu selanjutnya ini kan video aku 9 menit 52 detik hampir 10 menit lah ya nah biasanya aku gak pernah terlalu banyak paling ya 3 aja gitu karena kalau terlalu banyak iklan juga kita akan gimana ya bosen bukan bosen ya terganggu gitu biasanya kalau kita apa namanya kebanyakan iklan gitu aku juga nah terus selanjutnya biasanya aku ya standarnya rata-rata paling di 3 menit atau di 4 menit di 4 menit gitu naruh iklan ini paling aku taruhin 3 ya di 3 menit nah naruhnya langsung ditarik garis seperti itu lalu selanjutnya klik di jeda iklan disini nah maka ada tulisan seperti itu lalu selanjutnya akan aku taruh disini disini ya teman-teman nah ini di 5 menit 40 detik aku klik disitu lalu selanjutnya klik disitu ya nah nah seperti ini ya teman-teman jadi karena ini biasanya iklan pertama biasanya sebenarnya kalau untuk iklan pertama tanpa harus kita ngeklik itu udah biasanya ada iklannya teman-teman gitu ya teman-teman nah jadi untuk membuat iklan menaruh iklan itu seperti ini ya teman-teman sama seperti kita menyeting e-card 2 sebenarnya itu seperti itu ya teman-teman disini ada bacaannya yang tadi mau aku jelasin jadi jika anda memilih menempatkan jade iklan secara manual jadi kalau kita menaruh seperti ini di sini disini disini kayak seperti barusan itu berarti namanya manual ya teman-teman namanya manual nih jadi jika anda memilih memilih untuk menempatkan jade iklan secara manual hindari menempatkan pada posisi yang mengganggu jadi kalau misalnya pas kita lagi ngomong yang penting banget jangan ditaruhin iklan teman-teman itu kan jadinya informasinya nanti jadi kurang jelas gitu jadi kurang jelas takutnya menjadikan gak paham untuk orang yang nonton video kita gitu jadi pokoknya ditempatin video kita itu jangan di tempat yang di ketika video itu yang penting yang pas kita berbicaranya itu yang penting gitu terus perlu diperhatikan bahwa jade iklan tidak menjamin iklan akan ditampilkan untuk setiap penonton jadi perlu diperhatikan bahwa jade iklan bahwa jade iklan tidak menjamin iklan akan ditampilkan walaupun kita udah naruh di titik nih seperti aku naruh di titik 3 menit naruh di titik 6 menit dan di titik ini titik terakhir titik terakhir di titik 8 menit 19 detik itu kan aku udah naruh titik-titik itu tapi tidak menjamin tidak menjamin iklan akan ditampilkan untuk setiap penonton jadi tidak semua ketika ada orang nonton nih video kita misalnya si A di video dia itu muncul iklan kita misalnya di menit di 3 menit pertama di 5 menit pertama terus di 8 menit ini gak ada misalnya gitu tapi di si B bisa aja iklannya itu lain adanya di 3 menit di 5 menit di 8 menit ini itu jadi bisa aja di semuanya jadi tidak di semua jadi apa ya namanya jadi tidak di semua penonton video kita itu iklannya itu muncul dengan sama gitu ya teman-teman jadi untuk apa namanya iklannya itu jadi iklannya ini ada atau enggaknya itu itu hak absolutnya dari youtube nya sendiri kita hanya bisa menempatin mengira-ngira ini iklannya disini 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 dan kalau misalnya iklannya itu benar-benar ada di setiap video itu di setiap titik yang kita tempatkan ya Alhamdulillah Insya Allah akan menambahkan pundi-pundi buat kita gitu akan menambah dolar untuk kita dan yang pastinya buat teman-teman yang nonton video aku jangan di skip ya videonya biar iklannya lumayan tuh buat nambah-nambah buat aku ya teman-teman jadi ini teman-teman cara kita untuk menaruh iklan lalu selanjutnya kan udah seperti ini tinggal kita klik lanjut klik lanjut ya klik disitu jadi berarti ini kita udah menyetting iklan lalu selanjutnya kita klik simpan nah udah klik simpan nah kita tungguin nah kita kembalikan lagi ke semula ya teman-teman kita kembalikan ke semula di konten channel maka kita bisa lihat disini nah monetisasinya sekarang udah aktif ya tadi kan di awal belum aktif nih yang premier ini sekarang udah aktif jadi ketika nanti premiernya ketika premiernya tayang perdananya ada yang nonton iklan udah langsung muncul sekarang kita langsung buka ke youtube studio ya teman-teman nih di youtube studio aku buka sekalian ini sebenarnya teman-teman kalau untuk video yang di bawah 8 detik kita kan hanya tidak bisa memasang iklan midraw itu bisa kita langsung aja mengaktifkan monetisasi itu biar gak ribet langsung aja dari youtube studio kita tungguin dulu sampai youtube studionya terbuka ya teman-teman nah ini youtube studionya udah terbuka kita tinggal nungguin gambarnya ini faktor sinyal ya teman-teman kita tungguin dulu sampai beres nah ini di video yang paling atas yang premier itu yang paling atas punya aku nah kita lihat kita klik aja oh yang paling atas itu ya teman-teman nih yang 0 0 belum ada yang nonton lah pokoknya intinya karena emang belum aku public dikit kita tungguin dulu sampai dia nanti terbuka gambarnya nah jadi ini ya teman-teman untuk yang di youtube studionya ini udah kebuka gambarnya ini video yang belum tayang itu yang paling atas ini yang 0 masih 0 0 karena ini premiere nanti premiere agak malam nah kita klik aja langsung di videonya nah kalau untuk yang youtube studio nah klik untuk icon pencil kalau untuk yang memasang setting iklan ya teman-teman nah nah disini ada tulisan dolar ada lambang dolar dan ada tulisan monetisasi kita klik disini nah sama aja nah disini kan seperti ini karena emang tadi aku udah udah mengaktifkan langsung menalui chrome nah kalau misalnya belum kan ada tulisannya seperti ini aktif atau tidak aktif karena kita mau aktif pilih di aktif gitu ya teman-teman nah kalau untuk di monet eh untuk nyetting iklan di youtube studio ini kita hanya sampai disini aja iklan overlay kartu bersponsor iklan video yang dapat dilewati iklan video yang tidak dapat dilewati jadi ini hanya berlaku untuk eh video yang kurang dari 8 menit gitu yang tidak kita bisa menaruh iklan midroll iklan yang di tengah-tengah itu gitu ya teman-teman nah mudah-mudahan jelas ya informasi dari aku ini jadi terserah kalian mau mengaktifkan iklannya dimana kalau misalnya iklannya emang apa namanya iklannya videonya videonya durasinya lebih dari 8 menit kalau menurut aku pribadi langsung aja kalian di browser entah itu di chrome atau di apapun itu kalau misalnya iklannya eh iklannya videonya kurang dari 8 menit untuk mempersingkat waktu dan mempermudah biasanya aku langsung aja disini di youtube studio gitu ya teman-teman aduh alhamdulillah 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 akhirnya ya nah untuk video kali ini kayaknya emm udah kalau menurut aku sih udah cukup mudah-mudahan jelas buat kalian mudah-mudahan kalian juga bisa menangkapnya dengan jelas kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ada yang kurang jelas silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar aku ataupun misalnya ada saran kritik ada yang ingin ditambahkan ada yang ingin ditanyakan pokoknya silahkan kalian tuliskan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar aku dan jangan lupa juga like subscribe-nya untuk aku sebagai dukungan biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video buat kalian pokoknya berbagi ilmu itu kan insya Allah akan menjadi berkah buat kita semuanya ya teman-teman aduh aku cukupkan sekian dulu untuk video kali ini see you next time of my video yaudah bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati